Bapak Kepala Sekolah, Bapak Soehara yang mungkin hari ini belum bisa bergabung dengan kita di sini. Sebelumnya mari kita panjatkan puji, syukur pada Allah SWT atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini melalui acara Cikopi. Ngobrol, Cikopi, 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 ngobrol bareng. Jadi hilap deh ya abis. Udah jelit keberapa nih Pak Hafis kita ngopi Cisitunya? 14. Iya, sudah jelit ke 14. Ya hari ini mungkin saya akan memandu Bapak dan Ibu menemani Ibu Leni yang akan menjadi narasumber kita hari ini. Siapa sih Bu Leni? Mungkin ada di sini yang Bapak dan Ibu baru kenal atau baru lihat. Kalau buat saya, buat kami di Cisitu ini beliau adalah salah satu guru hebat, guru yang jadi juga mentor buat saya, senior saya yang keren sekali. Yang tidak pernah pelit berbagi ilmu Bapak dan Ibu dan juga mendorong kami di sini supaya selalu mau berkembang menjadi lebih baik lagi. Nah ini dia Teh Leni Anugelis Teha, Anugelis Teha, Anugelis Hebat. Yang terakhir ini yang saya ketahui Bu Leni ini sedang mempersiapkan atau sudah masuk ke guru penggerak ya Bu Leni ya? Guru penggerak 2021 ini. Nah pasti sudah tidak sabar nih kita mau apa nih materinya nih dari Bu Leni. Sedikit saya jelaskan dulu, barangkali ya Bapak Ibu saya coba jelaskan karena tetap yang lebih hafalnya itu Bu Leni. Kita mau membahas apa nih? Renderforest, ya kita mau membahas Renderforest, ya itu salah satu aplikasi mungkin ya Bu Leni ya, aplikasi animasi ya. Kenapa sih kita perlu aplikasi animasi ya Ibu-Ibu? Ini tahun ajaran baru kita sudah mulai nih, pasti banyak kegiatan PJJ yang harus kita evaluasi dari tahun sebelumnya. Nah salah satunya adalah bentuk penyampaian materi dan juga tugas-tugas untuk anak-anak. Biasanya kan anak-anak itu mudah jenuh ya, apalagi yang usia SD, terutama kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau kita menampilkan tugasnya hanya sebatas dari buku aja, atau misalnya kita menyampaikan dari voice note aja, biasanya mereka cepat banget nih jenuhnya. Nah salah satunya di acara ngopi bareng di situ ini, atau cikopi di situ ini, kita akan mengangkat tema membuat video animasi 3D dengan Renderforest. Nah Renderforest itu merupakan salah satu, yang saya tahu sih salah satu aplikasi ya membuat video animasi ini. Gimana sih cara buatnya? Apa sih itu Renderforest lebih jauh? Mangga langsung aja kita dengarkan pemaparannya dari Ibu Leni. Mangga Ibu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampu Rasun, Wilo Jeng Engjing Kasadayana, Ibu Bapak Guru hebat, Ibu Bapak Guru keren, yang ada di wilayah Kota Bandung khususnya, ada di Coblong mungkin ya yang terdekat. Nah syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan temangat untuk menjalankan segala aktivitas kita masing-masing ya. Kebetulan pada waktu sekarang ini kita semua berkumpul di room zoomnya di situ untuk mengikuti sebuah kegiatan rutinan kita di Sabtu pagi, yaitu kegiatan ngopi bareng di situ. Di mana ngopi itu merupakan singkatan dari istilah ngobrol pendidikan. Ya judulnya Geng Ngobrol, Ibu Bapak jangan khawatir tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ida, barangkali itu malah melangkung dengan saya ma, adi ma, sama, sama seperti Ibu dan Bapak Guru yang ada di sini. Hanya apa namanya, berusaha lah ingin tidak kalah dengan murid-murid, yang murid-murid kita yang canggih, anak-anak kita yang canggih. Jadi saya berusaha menempatkan diri. Gurunya juga harus ya minimal lah, minimal mendekati, tidak terlalu ketinggalan dengan siswa-siswa kita. Salawat dan salam senantiasa, semoga senantiasa tercualah-sempahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang mana contoh-contoh dari beliau kita semua mudah-mudahan senantiasa bisa selalu mengamalkan dan selalu bisa menjadi panutan ya Nabi Muhammad. Sehingga kita semua bisa menjadi umat-umat terpilih yang nanti akan suatu saat nanti akan menjadi atau akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rupal Alam. Baik ibu dan bapak, pagi hari ini kita akan diskusi lah ini, akan sharing bagaimana membuat atau bagaimana mempersiapkan bahan ajar pada tahun ajaran baru, di mana sama halnya seperti seorang tentara ya, kalau saya pikir guru itu hampir sama seperti seorang tentara. Kalau lah tentara itu dibekali dengan peralatan-peralatan perang, tidak hanya bom lah misalnya ya, ada pistol, ada granat, pistol aras panjang, dan sebagainya. Begitu pun seorang guru harus senantiasa memiliki alat-alat yang dibutuhkan dan itu cocok untuk sasaran-sasaran yang ingin kita tembak. Gitu lah istilahnya ya. Jadi misalnya nanti media ajarnya itu anggaplah sebagai pegangan kita untuk mencapai tujuan pembelajaran di mana itu adalah target yang ingin kita capai. Artinya saya rasa guru-guru canggih, guru-guru keren masa kini sudah selayaknya, sudah sepatunya memiliki berbagai alat, berbagai alternatif Untuk membuat bahan ajar, untuk membuat media ajar, sehingga bisa dinikmati oleh siswa-siswi kita seperti itu. Dan tentu saja tujuan akhirnya apa yang ingin kita capai di tujuan pembelajaran itu insya Allah akan persentase ininya itu akan lebih besar gitu yang diharapkan. Seperti itu ya. Baik sebelumnya sambil mungkin nanti menjelaskan apa yang sedikit akan saya paparkan sebentar sebelum nanti kita praktek sama-sama ya. Ibu dan bapak yang belum mempersiapkan laptopnya, nah ini kita akan praktek nih yuk yang ada di rumah sambil nyantai kita akan ulak-ulik gitu. Ini saya mohon diisi dulu sebentar ini ada mentimeter ya disitu. Saya ingin tahu jangan-jangan disini mah, guru-gurunya udah pada hebat semua. Jadi boleh di chatnya boleh? Iya udah, itu ya di chat. Ada enggak papi sebentar? Iya. Ya itu ya ibu bapak silahkan diisi. Sambil menimak paparan sebentar saya mau share screen dulu. Sudah adakah ibu Ida? Sudah mulai nih. Oke, nah ibu bapak disini hari ini kita akan sharing pengalaman saya atau mungkin disini ada ibu bapak yang sudah ahli nih dalam membuat video animasi tiga dimensi. Nah, hari ini ngopi bareng Cis itu akan mengangkat bagaimana sih membuat video animasi tiga dimensi menggunakan aplikasi yang bernama Render Forest. Seperti itu ya. Apa itu Render Forest? Nah, mungkin ada yang baru mendengar atau ada yang sudah tidak asing. Ibu bapak ini masih kita masih di awal-awal tahun ajaran ya. Kita kembali PJJ karena ya betul pandemi belum berakhir. Kita harus kembali lagi yang awalnya sudah diskenariokan mau PT MP Kota Bandung terpaksa harus balik lagi ke PJJ. Semoga itu tidak menyurutkan semangat kita semua ya. Tidak menyesali apa yang terjadi tapi kita berusaha menikmati keadaan ini dengan segala keterbatasannya. Nah, lebih baik seperti itu. Tahun ajaran baru, semangat baru, kelas baru, muridnya baru. Ada juga yang mendapat rekan baru mungkin karena ada rotasi di sekolahnya. Nah, itu juga perlu adaptasi khusus mungkin. Dan hadir-hadir pola-pola pikir baru itu ya tertius saja yang diharapkan kita semua ya. Jadi evaluasi dari tahun kemarin, PJJ tahun kemarin. Kita bisa memperbaikinya lagi di tahun ini dan tahun-tahun ke depannya. Seperti itu. Nah, latar belakangnya mengapa sih kita harus membuat bahan ajar atau media ajar dalam bentuk video? Nah, di sini ada sebuah keterangan yang mengatakan bahwa pembelajaran berbasis video memfasilitasi dalam memproses informasi lebih cepat, mempertahankan pengetahuan dan mengingatnya dengan akurat. Sekitar 90 persen dari informasi yang diterima peserta didik dari dunia luar untuk bertahan dan berkembang dalam bentuk siswa. Nah, itu tadi ya. Wah, keuntungannya hampir 90 persen. Itu bisa terserap oleh peserta didik kita, oleh siswa-siswi kita. Nah, dibanding mungkin hanya sekedar kita memberikan materi secara klasikal seperti ini. Jadi, bagi anak-anak yang melihat materinya lewat video secara dalam bentuk video itu kan mereka bisa mengulang-ulang kemudian tampilannya lebih menarik dan itu juga diharapkan siswa-siswa kita itu akan lebih memahami apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Nah, di sini ada katakanlah ini alur sebelumnya dalam membuat kita atau dalam alur dalam membuat sebuah video itu sebetulnya bagaimana sih seperti itu ya. Nah, di sini yang pertama adalah identifikasi. Ibu dan Bapak petakan materi yang akan dikembangkan dalam bentuk video. Karena kita kan sudah menerima tuh mau kurikulum yang digunakan, mau kurikulum nasional yang utuh atau kurikulum yang sudah di... apa itu yang sudah di persingkat itu yang dari Balitbank itu, itu sama saja ya. Itu tinggal kita petakan. Karena tidak semua materi itu sebetulnya harus dibentuk atau harus dibuat dalam bentuk video. Tentu saja tidak. Nah, kita pilih mana materi-materi esensia yang membutuhkan penjelasan lebih atau jika itu dikemas dalam bentuk video, mungkin nanti anak-anak akan lebih memahami dengan lebih baik lagi ya. Jadi, atau kebayanglah mungkin kalau seandainya kita harus membuat video itu, video pembelajarannya setiap saat, setiap pelajaran, setiap hari, waduh mungkin waktu kita habislah untuk itu. Sementara pekerjaan ibu dan bapak guru, saya yakin dari A sampai Z itu pasti membutuhkan waktu yang menguras waktu sehari-hari kita ya. Jadi, tidak usah semua materi pelajaran dibuatkan dalam bentuk video. Nah, ibu bapak nanti kita identifikasi saja mana ya materi yang kira-kira, oh ini saya mau dibuatkan video saja seperti itu. Untuk konsep, tentukan konsep video yang akan dibuat. Nah, seperti ibu dan bapak ketahui juga, tahun kemarin sempat jalan kita ada syuting ya, syuting stripping. Nah, ini Niko Adina Tanda nih, Pak Hafiz sama Pak Eko tuh. Saya tahu tugas beliau setahun kemarin mempersiapkan video pembelajaran, kalau saya bilang ya kayak syuting, syuting stripping gitu ya. Jadi, gurunya syuting sengaja itu dibuat utuh, kemudian ada tim yang membuat, apa namanya itu, ilustrasi-ilustrasi videonya seperti itu. Nah, itu kan video pembelajaran yang membutuhkan tampilan utuh si guru, syuting secara khusus, dan seperti itu, itu kan banyak membutuhkan waktu dan banyak membutuhkan tenaga karena tidak setiap orang mampu untuk mengedit video mentah sampai menjadi video jadi. Nah, makanya di sini ditentukan konsep video yang akan dibuat, apakah kita mau membuat video utuh secara tadi, atau misalnya, nah ini yang kami tawarkan, yang kami coba angkat sekarang. Apa misalnya kita buat video animasi ya, ibu gurunya tidak harus tampil secara utuh seperti ini gitu, wujud ibu gurunya ada, tapi diganti dengan animasi, kartun-kartun yang lucu misalnya seperti itu. Untuk anak-anak kelas, untuk anak-anak usia SD itu mereka masih suka dengan animasi. Jangan kan SD ya, saya sendiri juga lebih, kadang-kadang lebih suka melihat video penjelasan dalam bentuk animasi, karena lebih apa ya, lebih lucu lah seperti itu, lebih menarik lah seperti itu. Nah, ini makanya dari awal ditentukan, mana video yang membutuhkan penjelasan, gurunya mau tampil secara utuh, atau misalnya bisa diganti kita dengan konsep animasi seperti itu. Nah, sesuaikan dengan materi yang tadi sudah kita identifikasi. Selanjutnya adalah kita buat skenario, susun skenario atau alur pembuatan video. Ibu dan bapak, saya beberapa kali sering misalnya, ini mah kalau lagi, kalau bahasa saya ini lagi ngulik lah kayak gitu ya, kita belajar buat video pembelajaran tanpa skenario. Ya betul, itu apa, ujung-ujung nanti kemana aja gitu bahasa senda nama, kemana wai gitu, ininya enggak runtut. Jadi kadang-kadang kalau kita tidak buat skenario atau alur ceritanya tidak jelas, jadi tiba-tiba ide nyatanya muncul ini, ah tambahin ini. Eh di akhir, eh jangan deh yang itu, wah jadi ribet seperti itu. Tapi kalau kita sudah buat skenario ini jalan ceritanya, mau tampilin ini, gambarnya mau ini, ini tambah video, ini narasinya seperti ini, itu ngeguluyur nanti ketika ngedit videonya itu enggak akan membutuhkan waktu yang lama. Seperti itu. Jadi butuhnya skenario itu seperti itu. Bu, bagaimana cara menyusun skenario-nya? Banyak sebetulnya template-template ataupun panduan-panduan menyusun skenario, tapi bagi kita ini para pemula, ibu bapak yang masih belajar, kita bikin skenario ala-ala sendiri saja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, mau ngikutin alur yang ada di RPP, misalnya saya awalnya itu perkenalan, kesusapaan, misalnya tujuan pembelajarannya ditampilkan, kemudian masuk ke pelajarannya apa, diperkenalkan, nah seperti itu mulai, itu yang sederhana saja yang menurut, apa yang seenaknya kita lah, yang paham kita itu seperti apa gitu. Nah ini alurnya disusur, seperti itu. Nanti juga akan kelihatan, kalau ada yang kurang, atau misalnya kurang enak, nanti kelihatannya itu bisa di-edit, dihapus, ditambah, atau dikurang seperti itu. Nah kemudian kita masuk ke tahapan ilustrasi, tentukan ilustrasi pendukung bagian video. Nah di sini maksudnya, setelah skenario dibuat, di sini nanti ada, kita butuh aset, aset itu seperti gambar pendukung, musik pendukung, seperti itu ya, ditentukan. Misalnya pada bagian awal, saya ingin menampilkan gambar anak sekolah, nah berarti harus ada gambar anak sekolah, atau animasi anak sekolah. Kemudian di bagian slide keduanya, saya mau ilustrasinya itu adalah ilustrasi tentang lingkungan sekolah, atau lingkungan kantor misalnya. Kita cari, ada nggak sih template di website ini, atau template di aplikasi ini, yang tepat untuk mengisi bagian ini, seperti itu. Nah itu ditulis di dalam skenario-nya. yang dibutuhkan. Jadi nanti ketika mencari template, atau mencari scene, di dalam videonya itu, udah match gitu. Oh iya tinggal ini, ini tambahin gambar ini, pada saat scene satu, saya butuh gambar ini, saya mau tampilkan suara saya, atau ada kalanya suara saya tidak ditampilkan, hanya bacaannya saja. Nah itu akan lebih bagus lagi. Dan ini asiknya ini, tinggal ngedike sendiri saja. Kita tidak usah, apa namanya, butuh bantuan editor yang ahli. Nah seperti itu tidak usah ya. Seperti itu. Jadi ini bisa dikerjakan oleh sendiri. Kalau ini kan nanti tidak kelihatan. Yang kelihatan itu animasi peganti kita. Mungkin sekali-kali suara kita yang ingin ditampilkan. Nah suara maka terkedah, dan dosul lah, kalau ingin memunculkan suara. Nah jadi ini tadi di awal, di player saya katakan itu anti ribet lah kayak gitu ya. Tapi nanti hasilnya akan insya Allah itu sudah selepa dengan mereka yang animator-animator handal. Nanti saya tunjukkan contoh videonya ya. Kemudian baru di sini kita masuk ke proses editing, atau proses pembuatan atau penyusunan video. Nah ini baru nanti masuk ke pada tahapan, masuk ke pada tahapan membuka aplikasinya. Nah seperti itu. Nah di sini di edit, ditambahkan suara, musik, gambar, teksnya apa, atau ada video tambahan yang ingin ditampilkan. Misalnya ya, saya mau tambahkan kebetulan materinya tentang tadi daur hidup hewan misalnya. Saya mau tambahkan video tentang daur hidup hewan kupu-kupu. Videonya sudah ada di download. Nah di download dulu videonya, baru nanti kita bisa tambahkan ke dalam video pembelajaran yang akan kita buat. Nah di sini di proses editing. Memotong, kemudian mengganti scene, seperti itu. Nah kemudian setelah selesai, baru tahapan itu namanya overview. Setelah selesai, jangan ujung-ujung di render. Nah apa itu istilah render? Render itu menjadikan potongan-potongan video yang tadi kita sudah edit, menjadi satu video utuh. Nah itu namanya di render. Sebelum di render, jangan dulu, apa namanya, jangan dulu ujung-ujung di download, seperti itu. Dilihat dulu, lihat hasil video secara keseluruhan. Dilihat dulu, jangan-jangan ada yang enggak pas, suaranya, gambarnya, atau apanya. Nah itu masih bisa di edit. Karena kalau sudah masuk ke tahapan render, sudah jadi videonya itu akan susah lagi ketika kita mau mengedit atau membuang bagian tertentu atau menambahkan suara pada part tertentu, itu akan lebih susah. Makanya di sini nanti ada tahap overview, seperti itu. Nanti akan dilihat bagaimana prosesnya. Nah apa itu render forest? Nah ini logonya ibu, ibu, bapak ya. Nah ini kalau lihat logo itu namanya, nah ini render forest itu adalah salah satu aplikasi editing video online yang berbasis cloud, yang dapat digunakan untuk membuat berbagai video. Ini adalah salah satu aplikasi editing kesukaan saya, karena kenapa? Ini tidak usah di install. Tidak usah di install di laptop, tidak usah di install di handphone. Kita modalnya hanya, ya itulah modalnya kuota ya. Tapi kalau yang ada wifi di sekolah, itu asik lagi. Ada wifi di rumah, daripada nganggur wifi-nya. Mending digunakan secara maksimal. Karena ini semuanya itu dilakukan secara online gitu. Tidak ada proses installasi dalam laptop atau handphone. Itu jadi memudahkan kapan saja kita bisa dan semua hasil, apa namanya, hasil karya yang sudah ini sudah ada di dalam akun kita masing-masing. Dan satu lagi, ini free. Ada yang free, ada yang mode berbayar. Tapi saya beritahukan bahwa untuk yang free saja, itu sudah ribuan sinnya. Saya rasanya itu cukup lah untuk kita, mah bagi kita pemula yang ingin membuat sebuah video pembelajaran untuk anak-anak. Dengan versi gratis saja, insya Allah itu sudah meng-cover kebutuhan kita. Ya betul, ada watermarknya sih sedikit. Tapi ya enggak apa-apa lah ya. Kita untuk untuk tahap belajar mah, ada watermark juga tidak akan terlalu berpengaruh ke anak-anak. Seperti itu kecuali kalau ibu dan bapak nanti misalnya mau mengikuti sebuah kegiatan perlombaan video, seperti itu ya mungkin ya lebih bagusnya sih pakai editing video yang tanpa watermark, seperti itu. Jadi ya kelihatan aturan tengah genogratis doing gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau yang untuk lomba-lomba seperti itu ya diusahakan nanti apa namanya menggunakan aplikasi yang bebas watermark. Dan sebetulnya sih ini bisa aja watermarknya diakalin. Tapi itu nanti episode berapa ya untuk mengakalin menghilangkan watermark yang pada video yang sudah jadi. Nah nanti catat ya Kang Hafiz nih untuk episode selanjutnya bagaimana ini salah satu cara trik menghilangkan watermark pada video yang sudah jadi. Nah nanti kita akan belajar itu sama ahlinya yang lain lagi. Nah selanjutnya nah disini selain membuat video pembelajaran aplikasi Renderforest ini juga menyediakan berbagai hasil akhir nih disini ada video animasi ada ibu bapak yang membutuhkan logo misalnya. Nah ini juga nanti saya juga tadi coba-coba bikin logo ngopi bareng di situ. Nah nanti dibuat disini juga ada intro untuk mereka yang suka upload video ke YouTube. Butuh intro maker ya atau output video nah seperti itu. Bisa disitu di Renderforest bagus-bagus lah pokoknya itunya apa namanya hasilnya atau jenis-jenisnya ada video bentuknya nanti video inspirasi ada musik visualizer dan ada slideshow bagi mereka yang butuh untuk yang suka selfie-selfie wah pasti ribuan tuh fotonya dibuat slideshow aja mungkin tuh kegiatan kayak misalnya kemarin ada kumpulan foto-foto kegiatan MPLS nah itu bisa dibuat slideshow disini juga masih di dalam aplikasinya. Oke selanjutnya nah ini yang terpenting bagi ibu dan bapak yang merasa bahwa seorang guru itu sudah berani mengajar ya maka wayahnya harus pula berani untuk tidak berhenti belajar itu pesan sponsor sedikit jadi untuk kita semua untuk kita semua ibu bapak guru yang apa namanya kita sudah memikul tanggung jawab untuk mengajar anak orang ya ibu ya itu siswa-siswi kita maka kita juga ya minima harus terus harus terus semangat belajar karena apa karena yang kita hadapi sekarang adalah anak-anak canggih ibu ya bayi baru lahir aja udah disodorin HP buat selfie nah gimana anak-anak kita yang kelas 1 2, 3, 4, 5, 6 mereka sudah punya bekalnya disini sudah di kepalanya masing-masing sudah punya skill IT sedikit-sedikit nah makanya kita juga guru-gurunya jangan mau kalah sama anak-anak kita seperti itu ya insyaallah dengan kegiatan kegiatan seperti ini ini menambah pengetahuan menambah pengalaman kita dan menambah spirit kita ibu bapak tidak sendirian ini lihat disini ada kurang lebih ada 44 orang yang mau saling sharing mau saling bantu minimal ya ini juga belum juga teman-teman kita di sekolah masing-masing nah itu barangkali spiritnya untuk oke habis sebentar nah iya baik saya buka dulu mentimeter yang tadi ya sebentar jadi sebetulnya bisa mempermudah ya tehleni ya gitu maksudnya kita bisa bikin di jauh-jauh hari atau misalnya ya itu tadi no ribet tanpa harus persiapan make up dulu gak usah atau harus harus siap take shootnya berapa kali diulang karena pabalit letah gitu panggintannya selalu ini buida udah taknya belum sudah bu Leni oke nah ini ya nah disini lihat ya ada ibu bapak guru yang ada disini khususnya ini oh paling banyak disini ibu bapak sering menggunakan kanva untuk media editing video pembelajaran iya kan hasil kikopi juga boleh iya kita sudah melajari ya iya betul ada yang kita bahas kikopi ya aplikasi favorit keduanya sering gunakan game master wah ini pasti ahli-ahlinya editing video ini pakai game master ibu bapak udah sering ada yang sudah sering pakai campasia ada yang filmora ada keempat ada snapshot ada ada yang kenal fowtun juga nah ini salah satu editing video ini masih fowtun animaker oh sender forest ada sih ada sih disitu yang yang ini yang sudah mengenal alhamdulillah berarti minimal adalah ibu bapak disini yang sudah gabung nanti bisa sharing ya takutnya saya ada yang kurang atau ada yang terlupa seperti itu nanti bisa sharing pengalaman ya ibu bapak oke saya stop dulu nah itu berarti saya lihat bahwa disini ibu dan bapak guru hebat wah ini udah setidaknya mengenal salah satu editing video karena nanti pada akhirnya hasil video yang dibuat di render forest itu bisa digabung atau bisa ditambahkan menggunakan editing video yang lainnya seperti itu ya kalau sudah bisa nah sekarang silahkan itu di apa namanya di laptopnya silahkan di stand by karena kita akan coba praktek bersama-sama ya sedikit-sedikit yang sudah ada laptopnya silahkan yang tidak ada misalnya bisa mengikuti dulu atau bisa menyimak dulu penjelasan dari yang akan saya sampaikan baik-baik izin tes dan lagi ini ini kita ketik render forest seperti itu nah pilih yang ini online online maker nah nanti kita masuk ke aduh sampai anak keren atau menjelah balinan nungjar nah iya betul ibu bapak cari posisi yang nyaman ya atau atau aduh aduh serasa ya saya nah ini sudah tampil ke webnya nah ini yang saya katakan tadi bahwa ini adalah aplikasi berbasis web tidak usah di install ya ibu bapak tidak usah di install ini langsung ada di sini dan kita cara masuk oh ini saya sudah masuk ke ini ya sebetulnya tadi joinnya bisa dua cara bisa langsung ke oh sebentar 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 saya sign out dulu deh nah gini 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 kena di laptop kena di laptop kecil saya di hp oh ibu elat ya saya di handphone mung pangintan pameng pamit di handphone mah apa ya kan kecil gitu ya tampilannya boleh sih kalau ibu mau coba tapi kalau lebih asik itu pengalamannya mending di laptop tapi sebetulnya boleh ya di handphone jumlah ngalih lak ke hp jumnya ibu elat jumnya boleh di handphone ibu buka aplikasi apa nanya aplikasi rendang koresnya di laptop jadi dua itu lebih bagus oke siap ngalih lak nah ini sign in ya ibu bapak sign innya kita masuknya bisa dua cara sebentar nah ibu bapak bisa salah satunya bisa dengan membuat akun sendiri ini nanti sign in masukkan email passwordnya atau kalau enggak saya lebih suka ini langsung sign in lewat google aja nah ini udah masuk ke akun saya kita hanya tinggal klik google asal google nya udah aktif ya nah seperti itu nah disini udah ada menu-menu nya ya nah lihat kita lihat sekilas aja presentasinya ada yang edukasi ada yang infografis video seperti itu ada yang untuk perusahaan tingkat-tingkat perusahaan nah ini ini bentukan yang bisa dibuat oleh rendang kores ada youtube intro 3D logo ya tuh woy ah fokusnya keren-keren lah ini videonya lihat banyak banget ini pilihannya nah ini sesuai kan dengan kebutuhan kita kalau kita di kelas membutuhnya apa gitu nah disini di dalam akun nah disitu sudah ada sebentar ini ada my video ini kumpulan dari video yang pernah kita buat nanti akan terekam disini nah seperti ini ini proyek-proyek yang pernah saya buat ada yang udah jadi ada yang no iseng pejanten ya nah gak akan hilang udah beberapa saya buat oh yang meninggal contohnya hijit tapi udah awon kayak yang abimah aku mau ya nah ini dia sulen kau ursaha awon kayak gitu saya tampilkan ini yang tadi iseng bikin logo Cisitu nih komandan Kang Halkis saya izin bikin ini apa namanya nah Bu Ida ada suaranya gak Bu Ida ada tapi agak kurang jelas sih sebenarnya oh iya ini coba ini aja sih nampilin aja ini saya tadinya bikin ini nih ini namanya logo untuk intro video kalau kita upload ke youtube misalnya ya nah ini ini tuh oke saya coba ini gak sekedar nah adakah Bu Ida nah ini saya dulu pernah iseng saya kayak gak tau ini nih ada suaranya kan ada tapi kecil di sini Terima kasih. 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 Google. Kalau saya lebih suka sign in-nya lewat Google saja. Nah, ini langsung masuk ke akun saya. Sebentar. Oke. Nah, di sini Ibu Bapak bisa lihat di sini ada pilihan ininya di paling atas. Ada make logo, create video, edit mock-up, build website, membuat website juga bisa di sini. Ada desain grafisnya juga. Nah, di sini ada pricing. Nah, di sini ada tadi, kalau misalnya kita mau mode berbayar. Sebentar. Nah, tekan keluar. Nah, ini kita pakai yang free. Free forever. Cuman untuk penyimpanannya itu hanya 300 MB. Jadi, misalnya saya kasih kunci ininya aja. Kalau misalnya videonya yang udah jadi, kita download aja. Simpan di storage-nya laptop kita. Jangan di storage-nya di sini. Nanti takutnya tidak kesehat. Seperti itu. Ya. Nah, ini kalau yang mau mode berbayar, ada yang pilihannya, ada yang 6 dolar. Itu per bulan ya. Ini Ibu Bapak. Ada yang versi amatir, ada yang pro, ada yang agensi. Tapi, sekali lagi saya apa yang namanya? Rekomendasikan. Yang free aja. Bagi saya itu teacankal explore gitu. Itu banyak banget. Itunya apa manfaatnya yang bisa kita buat. Dan itu saya rasa cukup lah untuk Ibu Bapak Guru rumah. Terlepas ya nanti videonya ada watermarknya. Saya rasa nggak apa-apa lah. Itu kan kita buat untuk kepentingan anak-anak ya. Nggak akan terlalu berpengaruh lah. Itu masalah watermark. Nah, baru di situ. Nah, ini explore. Silahkan nanti Ibu Bapak mau bikin apa. Nah, sekarang kan kita mau bikin video animasi. Konsennya ke video animasi. Kita klik yang video animasi. Yang create video. Yang ini. Maaf. Nah, di sini sebelah kiri atas ada yang kedua. Ada create video. Nah, di sini template-nya sudah banyak. Kita bisa menggunakan template yang sudah jadi atau kita mau menyusun sendiri boleh. Nah, sebelah kiri ada filter. Kita pilih template. Dan video ini aspek rasio videonya kita pilih yang 16 berbanding 11. Itu sesuai dengan ukuran pembuatan video ya. Kuma, Kang? Bu Yani. Ya? Untuk dipotong. Close dulu. Terus share-sharing lagi. Ini tulisannya agak pecah katanya. Oh, oke-oke. Stop dulu ya. Itu teh kayaknya ngel-like dengan itunya barusan. Oke. Kumahaya, nak? Masih? Tapi sudah ada? lumayan lah. Lumayan ya. Nah, kita pilih yang ini ya. 3D explainer. Sebentar. Ini sinyalnya dia kayak enak. Nah, ini 3D explainer video. Kemudian kita pilih yang create now. Yang oranye di bawah. Nah, di sini ketika kita mau masuk ke proses pembuatan videonya. Tadi jangan lupa skenario-nya disiapkan ya. Karena ini mah kita latihan. Kita mah coba-coba aja dulu sekarang ya. Di sini ada pilihan bagaimana kita menyusun videonya. Mau add scene sendiri. Mau ini memilih dari template yang sudah jadi. Kemudian ini bisa nulis skrip. Saya tadi pernah coba yang nulis skrip. Misalnya gini. Tekstnya itu, halo anak-anak. Apa kabar? Seperti itu ditulis di dalam skripnya. Tapi munculnya adalah yang dipilihkan oleh si website. Nah, tidak. Mungkin nanti akan kurang skrip dengan kalau kita pilih sendiri scene-nya seperti itu. Jadi, kita belajar yang add scene aja. Baru klik create yang bawah yang orange. Nah, ini masuk ke proses untuk masuk ke template atau ke scene videonya. Nah, di sebelah kiri ibu bapak sini ada kategori-kategori scene. Di sini namanya scene. Ini persatu persatu template ini itu namanya kita panggilnya di sini scene. Persen-nya itu. Di sini lihat durasinya 5 sampai 16 detik. Itu tergantung nanti kebutuhan. Kalau misalnya ibu maksudnya gini. Ibu dan bapak misalnya mau memasukkan video sendiri. Suara sendiri. Mau rekam suara sendiri. Berarti kan kita harus mengukur tuh kira-kira apa yang akan kita sampaikan berapa detik ya. Nanti bisa diperpanjang bisa diperpendek si videonya. scene-nya itu. Nah, ini untuk male character. Ini untuk karakter-karakter laki-laki. Tuh. Ini scene-nya banyak banget. Nanti sesuaikan dengan tadi skenario yang sudah kita susun. Part 1 mau tentang apa kira-kira ada enggak yang cocok. Nah, ini kalau yang male. Kalau yang female character. Female character ini. Sayangnya belum ada ya animasi yang berkerudung di sini mah. Tapi tidak apa-apa lah. Ini ada kartun ya ibu bapak. Nah, ini lihat di sini tuh ke bawahnya. Betul. Tuh. Banyak sekali ini teh. Masa sih enggak ada satupun yang ini gitu. Yang enggak cocok. Nah, nanti sesuaikan dengan skenario tadi yang sudah kita buat. ini untuk pekerja laki-laki. Nah, ini lihat tuh. Ada scene-nya banyak ya. Occupation female. Ini yang kantoran. Nah, ini yang perempuannya. Nah, misalkan tadi halo anak-anak. Kalau pakai scene ini misalnya seperti itu. Ini yang anak-anak. Laki-laki. Ini anak perempuan. Nah, ini di sebelah kanan ini yang banyak itu adalah scene-scene-nya nanti ya. Ini background animasi yang tadi ada pesawat. Nah, pesawat jalan ini ya. Halo. Tuh. Seperti itu. Nah, ini pilihannya di sini. Banyak sekali ya. Tuh. Image holder. Kalau tadi misalnya mau tambahin video videonya. Syaratnya videonya harus sudah di-download Ibu Bapak. Nanti bisa disematkan di sini. Misalnya ini ya. Video on the PC monitor. Tampilannya seperti ini. Nanti di tayangan laptopnya itu ada video yang sudah kita download. Itu tergantung ada kebutuhan kita. Oke. Sekarang kita praktek. Caranya kita pilih salah satu scene-nya dulu. Misalnya saya mau ini deh. Bentar. Gmail. Oh, ini. Ini yang lagi bedah. That's it. Nah. Klik insert yang di sebelah kanan Ibu Bapak ya. Nah, di sini sudah tampilan seperti ini. Ini kan ada kotak text. Ngetiknya di sini di sebelah kiri yang e-text. Ada type your text here. Nah, di sini saya ketik. Halo, apa kabar anak-anak? Eh, anak-anak anak-anak tanya-tanya. Nah, ini sudah jadi. Halo, apa kabar anak-anak? Nah, nanti kita bisa lihat bisa lihat kalau misalnya sudah beberapa gambar nanti bisa preview. Karena itu ketika preview harus membutuhkan ya tadi proses render dulu. Nah, jadi kira-kira sudah beberapa scene nanti kita bisa itu ya, bisa preview. Musik nanti kalau misalnya ini sudah beres ceritanya. Halo, apa kabar anak-anak? gitu ya. Kita tambah scene. Tambah scene adalah sini ada tombol plus di bawah di samping gambar yang tadi scene pertama. Tambah plus. Balik lagi ke pilihan tadi. Yang tadi. Ya, misalnya apa ya, ibu mau hari ini kita akan belajar. Oke. Insert. Tambah lagi insert. kalau mau menambahkan ya. Nah, di sini misalnya saya ketik hari ini kita akan belajar. Apa ya? Hari ini kita akan belajar materi IPA lah. Misalnya ya. Ini makam mana W. Nah, sudah itu baru kita tambah lagi scene. Klik yang tanda plus di bawah. baru misalnya saya mau pakai ini deh, background deh. Yang tadi ada pesawat terbang. Pesawat terbang ada dua dah kalau misalnya. materi. Nah, ini nih. Klik insert yang bawah ya, di kanan bawah. Ini ada dua text-nya. Tadi tentang materi IPA. Nah, di sini yang atasnya. Bentar, pelan-pelan teh. Siap, 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 siap. Terlalu cepat ya. Aku soalnya buatnya di laptop yang sama. Oh, mohon, mohon. Mangga, mangga bu, mangga. Tenang bu. Ayo. Alhamdulillah. Sok, praktek semuanya. Ayo, siapkan apa? HP. Misalnya kan lagi PGG. Nah, ini background teh. Mohon. Sudah klik background animasi. kan tampilannya di sini ada empat yang aku lihat, mah, di sini teh. Ada empat? Coba, bentar-bentar. Yang tipe yang apa ya ini. Perkantoran semua. Oh, yang teh-teh yang mana sih? Ininya. Oke, bentar. Pengen yang kayak gitu, bentar. Ibu pilih background animasi, betul. Ibu ke bawah. Ibu ke bawah. Geser ke bawah. Terus. Ada enggak? Bentar, bentar. Background animasi, klik. Betul di atas itu perkantoran semuanya empat. Ke bawah terus, Bu. Ya, udah ada. Ada? Nah, itu silahkan dipilih. Itu yang sesuai ibu pengennya apa. Background situasi, background animasi. Background animasi, Bu. Bukan program situasi. Klik atasnya. Background animation. Iya, ini udah diklik. Ada kan di bawah? Tapi, kenapa ya? Munculnya masih. Bentar. Loading kali ini. Bisa aja mungkin loading ya. Background animasi, yang di atas problem situasi ya. Mohon laras, Ibu. Tapi munculnya masih perkantoran. Di bawah, Bu, di scroll. Coba bisa enggak? Ibu pakai itu enggak pakai noun tuh? Pakai mouse enggak? Enggak. Pakai ini. Pakai yang di laptop ya. Ibu, Pakai kalau di laptop. Nah, itu bisa, Bu. Di sebelah kanan tuh ada kursor itunya. Yang naik turun. Coba itu emang tipis banget. Kok enggak mood? Enggak ada ya? Ada. Ini gitu. Aduh. Ada kanak kan ini. Ini kanak saya kelihatan enggak? Ini di arahnya. Sebelah kanan. Nah, ini kan kebawah tuh. Ini saya enggak pakai mouse nih. Tuh, kebawah terus kebawahnya. Oke, ya. Kita lanjut dulu ya. Sekarang saya mau pilih apa namanya? Ini yang selanjutnya. Yang ini deh, yang astronot. Kita ceritanya mau tentang apa itu namanya? Pelajaran kelas 6T. Apa teh Pak Hafis? Aduh, ini guru kelas Ijin. Pelajaran kelas genok. Ini dan tata surja. Ah, tata surja. Iya, maksudnya. Maafkan ya. Hari ini kita akan belajar materi IPA. Nah, materinya tentang tata surja. Misalnya ya gitu. Materinya tentang tata, atau jangan materinya. Langsung aja. Tata surja. Kalau bisa sih, si ininya, apa namanya, tekstnya itu jangan yang panjang-panjang. Inti-intinya aja, kalimat-kalimat inti yang disampaikan. Baru nanti, kan ini hanya video penjelasan materi ya. Jadi, penguatan materinya nanti ibu bisa secara klasikal gitu. Nanti lewat Zoom atau WA interaktif, seperti itu. Penjelasan lebih lanjut. Ini kan media videonya itu hanya berusaha minima memancing lah gitu. Untuk bahan pengamatan anak-anak dulu. Nah, baru nanti proses penguatan materinya silahkan ditambahkan nanti secara klasikal. Jadi, untuk keterangan di teks-teks yang ditampilkan di dalam video, tidak usah yang satu paragraf gitu dimasukin ya. Seperti itu. Karena di sini, untuk yang versi free, di render force itu, kalau tidak salah, itu hanya tiga menit maksimal videonya. Nah, aku bulan ini, aku maham pami-api periogina 15 menit. Itu bisa diakali ibu. Ibu bapak bisa mengakalinya begini. Nanti dipotong per part. Nanti kan si skenario-nya dibagi menjadi beberapa part. Misalnya, tiga menit itu sampai bagian mana ya. Baru nanti dilanjutkan lagi. Nah, nanti kita butuh aplikasi editing video yang lain untuk menyambungkan video satu sampai video lima. Misalnya seperti itu. Jadilah nanti video itu secara lima belas menit. Kebayang nggak sih, ibu, bapak? Kebayangnya. Nah, ini untuk tata surya. Nah, seperti itu ya. Kita klik lagi ya. Satu lagi aja. Misalnya penjelasan tentang tata surya adalah, misalnya ya, kayak gitu-gitu ya. Nah. Oh. Bentar. Ada, bu. Sudah, oh ini, alhamdulillah. Ini bawa laptop lagi, aku satu lagi. Hebat, keren. Semangat, ibu. Alhamdulillah. Apa nih? Ya, kalau guru, betul tuh. Salah satu kuci keberhasilan guru. Kalau pureja sudah nemu, oh. Kalau ada seara sisanya. Oh, gila. Aduh, menyasa ngeplong ke gurunya. Ya. Alhamdulillah. Oh, naun gitunya. Buat tingnya, oh naun. Oh, iya, iya, iya. Paham aku. Alhamdulillah. Ada ya, bu, ya? Ada ke bawah, berarti sebelah kanan. Aku nyariin dan sebelah ini, bu. Sebelah kanan, sayang. Sebelah kanan. Aku sambil. Oke. Laptop. Itu, ibu. Tapi ketemu ya, bu, ya? Udah, udah tahu. Alhamdulillah. Oke, bisa lanjut ya. Kita isi lagi satu. Nah, misalnya ini ya. Ada gambar tentang ini. Misalkan. Taukah kalian, misalnya gitu ya. Taukah kalian, apa itu tata surya? Ini mah terserah ya. Terserah ibu bapak nanti kebutannya seperti apa. Nah, kira-kira sudah seperti ini. Saya mau kasih contoh ini deh. Satu scene yang memasukkan video yang sudah di-download. Pilihannya adalah video holders. Nah, video holders. Aduh, sekedapnya kayaknya. Ya. Apa aja lah, bebas. Ya, boleh, boleh, boleh. Apa ya? Apa wajah, bebas ya? Sama Ju, sama Ju. Thank you. Haus, ternyata ibu nerafinger. Lah, kok saya ketinggalannya? Stop it all. Haputin. Intermesa sedikit. Belum di-mute ya. Nah, rahmat. Omat teh. Delivery oge, kapalih dianya. Siap. Oke. Ibu bapak, ini pilihan untuk video holders. Video holders itu nanti kita, ceritanya mau menampilkan video penjelasan. Videonya sudah di-download dulu. Misalnya kayak gini nih. Ini nih, ada bapak guru deh. Men presenting video ya. Kita insert. Nah, ini kelihatan. Ibu, bapak di sini yang bawah ini. Kalau dalam istilah editing video, aplikasi editing video yang lain, itu timelinenya ya. Nah, timelinenya di sini. Ceritanya ini tuh. Per scene-nya. Ini udah per scene. Per scene-nya ada di bawah. Jadi, kita bisa. Kalau misalnya ini halaman 2. Enggak deh. Aku hapus aja. Buang. Tinggal di-klik scene-nya. Nanti akan muncul yang tong sampah itu yang di bawah. Tinggal klik aja tong sampahnya. Nah, itu akan terbuang otomatis ya. Nah, ini. Nah, untuk menambahkan videonya di mana? Nah, di sini, Bu. Nah, di sini ada edit video. Ukuran videonya 1920x1080 pixel. Itu yang disarankan. Nanti add-nya silahkan upload dari video yang sudah tersimpan di komputer. Atau media library. Atau video URL. Bisa tambahkan link YouTube. Misalnya seperti itu. Ya. Atau stock. Stock putage. Apa ya ini? Saya belum ngerti ini. Tapi sekarang itu, you know. Stock putage. Atau nantilah bisa diulik sendiri ya. Nah, biasanya saya maunya lebih gampang. Kalau misalnya video URL takutnya gak jalan. Kayak gitu. Saya di-download dulu videonya. Ada video enggak ya? Kita coba upload ya. Upload. Cari videonya. Ini deh misalnya ya. Yang pendek. Video welcome. Masuk dah ya. Nah, ini lagi proses. Masukin video. Biasanya penyambung sarang materi tadi oke. Nah, ini ada prosesnya. Agak lama. Nah, seperti itu. Kita klik. Nah, ini pilihannya. Ini kalau feel. Ini pilihan tampilan videonya nanti. Kalau fit itu menyesuaikan. Kalau feel itu penuh. Nah, kalau sudah. Oke. Kembali ke. Sudah masuk belum baru saja? Oh, bentar. Ini enggak kelihatan. Nah, ini dulu deh. Simak. Simak. Ini perintahnya. Tayangan video. Berikut. Kenapa enggak bisa masuk ya? Sudah kan? Oh, ini ke bawah. Don. Oh, ini larian si Odon. Kalau sudah masuk videonya. Nah, pilih Don. Di bawah ya, Bu ya. Ada cancel. Ada Don. Nah, ini udah masuk ke sini. Eh, Odon tanya. Nah, ini sini ada proses. Sedang mengupload videonya. Nah, ini 22 persen. 25 persen. Tuh. Ah, gampang ya, Bu ya. Gampang. Nanti kan. Kita tunggu dulu. 70. Kalau videonya pendek itu enggak akan terlalu lama. Tapi kalau misalnya videonya agak panjang, ya. Itu pasti membutuhkan agak lama ya ini. Nah, ini. Oke, sudah. Tuh. Nanti akan terlihat seperti ini. Eh, nah. Oh, belum, belum, belum. Sabar, Bu. Katanya tuh. Masih proses. Nah. Kalau di sini udah cukup lah ya. Ini ada 5 sin. Ada 5 sin. Nanti kita lihat di preview. Sekarang kita bagaimana caranya menambahkan musik. Nah, di sana di klik atas. Ini kan ada menu edit. Ada style. Style itu kalau. Nah, ada yang tampilannya 3D. Ada yang flat. Saya lebih suka yang 3D. Nah, itu tinggal di klik aja. Kemudian ada color. Ada warnanya. Mungkin temanya ya ini. Temanya misalnya. Ah, saya mau ganti ke ini. Gimana ya kalau ini. Nah, itu tema-temanya ini. Nah, kemudian. Kita tambahin musik nih. Bagaimana caranya musiknya? Tuh, lihat Ibu Bapak semuanya. Musiknya banyak banget. Ini. Ya, gimana? Ya. Layarnya nggak berubah. Oh, layarnya nggak berubah. Itu sampai mana terakhir, Pak Hafif? Stop dulu dong. Oke, bentar. Masih render video yang tadi. Oh, masih render yang tadi. Oke, kita balik lagi. Siap. Layarnya tidak berubah. Ini yang mana, Pak Hafif? Musik ya? Saya balik lagi ke edit deh. Ini ada? Ada gambar sini? Ya, ada. Ada. Oke, sekarang kita tambahin musik ya. Oke. Mesti klik yang musik. Nah, di sini. Sudah ada, Bu Ida, tampilan ininya, daftaran musiknya? Belum. Nah, ini. Ada yang jenisnya pop music. Ada yang rock, punk, upbeat, corporate. Ada, ada. Cinematik, klasikal. Ini jenis-jenisnya banyak banget. Ini pop music contohnya ya. Saya mau. Ini bisa di, ini dulu ya. Bisa dites dulu. Misalnya ini. Dicoba dulu bisa ya, Bulen? Bisa. Kedengarap, tidak? Kuaranya keras, Bulen. Oke. Oke, misalnya atau saya coba yang sinematik deh. Misalnya ini, Indah, apa ya? Impressive. Musik langdut, ayat, Bulen. Oh, di paham deh. Nah. Atau yang ini, Inspiring Victory. Wah, keren dia bukannya. Ya, Ibu Bapak tidak usah ngedownload lagi. Ini sudah ada. Eh, tarik pengen. Terlalu keras. Tenang, tenang. Jadi, Ibu Bapak tinggal pilih salah satu ya. Misalnya saya mau, ini apa ya? Wah, Puan Nama Bacalier, Mila Liana, rasanya ini kebanyakan gitu. Tetapi, justru bagus. Jadi, kita punya. Apa, Inspiring ini? Coba. Bentar. Nah, cara menambahkannya adalah. Ibu Bapak pilih salah satu musik yang sudah ditemukan. Oh, iya, saya mau pakai ini. Lihat, ini perhatikan jumlah ininya, durasi musiknya. Ini sudah ada. Misalnya ini yang saya pilih, Inspiring Storytelling, ini hanya 45 detik. Ada tombol plus warna hijau. Tinggal diklik aja itu. Add to project. Nah, berarti ini musik yang barusan itu akan menjadi back sound-nya video tadi. Video tadi berapa menit, misalnya? Oh, video tadi itu hanya 43,5 menit. Misalnya. Oh, berarti cukup tuh. Kalau misalnya tidak cukup, tinggal tambahin lagi aja. Seperti tadi. Klik lagi. Tambahin lagi. Nah, karena ini sudah cukup. Tadi hanya 5 sil. Hanya sebentar. Berarti, apa namanya? Sudah. Nah, bagaimana caranya kalau mau menambahkan suara kita di bawah timeline tadi, yang musik yang biru itu yang atas, Inspiring Storytelling. Ada add voice. Add voice over. Itu klik. Add voice. Itu tinggal diklik. Sampil tidak? Bentar. Sampil, Teh. Nah, itu ada scene-nya ya. Scene yang pertama. Saya coba rekam. Di sini ada rekod. Ya, ada rekod. Tombol rekod di bawah kanan. Warna merah. Pada scene pertama, saya mau masukkan suara saya. Insert suara saya. Halo, apa kabar anak-anak? Seperti itu kan tadi. Saya rekod. Ya. Teh dipotong pun, Tan. Itu ada yang minta diulang dari masukin videonya. Pak Belit, Cina. Oh, dari bikin video? Ya, Pak Belit sama masukin musiknya diulang dari video katanya, Teh. Oh, video yang tambahan ya. Oke, oke. Video tambahan. Siap, siap, Bu. Siap, siap. Saya balik lagi ke editing. Nanti ya kita tambahin, apa namanya musiknya. Ibu klik scene yang ada tambahan video. Nah, itu. Anggaplah ini belum di-upload ya. Ini dulu deh. Nah, gitu. Saya jadian lagi. Ini tampilannya. Bu, Ida cek dulu. Ini tampilan untuk insert video ya. Udah ada ya scene-nya. Nah, scene ini mau saya tambahkan video. Ibu Bapak tinggal pilih. Sebelah kiri ada bacaan add tombol apa ini. Segitiga ke bawah. Ya, edit video. Tinggal klik. Ada tulisan upload. Kalau videonya sudah di-download dan sudah tersimpan di dalam memori laptopnya, silakan di-upload. Kalau enggak, misalnya ada di media library boleh. Ada mau sematkan video YouTube-nya boleh. Apa ini? Oke. Upload. Pilih video yang mau disematkan. Ini salah satu contoh saja. Ini saya pilih video ini. Klik open. Tunggu prosesnya selesai. Ibu Bapak, kursornya dikebawahkan. Nanti di bawah ada pilihan don. Kalau sudah tampilan videonya, sudah masuk videonya, pilih. Mau ukurannya yang fit. Ini yang di tengah ada fit dan ada feel. Kalau feel itu penuh. Nah, seperti itu. Kalau fit itu sesuai dengan ukuran tadi, kalau enggak salah itu. Ya. Tengah-tengah ya. Pelan-pelan. Oke. Ibu Bapak nanti kursornya dikebawahkan. Di bawah ada don. Kalau sudah yakin videonya itu mau yang itu, klik don. Itu akan masuk. Nah, itu ada proses ini. Ini sedang mengupload. 17%, 24%. Nah, itu sedang mengupload. Oke. Nah, gitu ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Sabar. Itu tadi menambahkan video. Nah, siap. Kalau videonya ada yang Tata Surya, lebih bagus. Nah, itu bacaannya. Tambah teks untuk di bawahnya. Simak tayangan video berikut. Itu untuk pengantar untuk anak-anak ya. Sudah selesai ya, Taya? Sudah selesai. Nah, sekarang itu sudah, apa tadi cara memasukkan video ya. Sekarang bagaimana cara menambahkan musik? Nah, tadi menambahkan musik. Kita klik musik. Nah, tadi kita klik musik. Saya X dulu. Pilih musik yang ingin ibu bapak tadi, apa namanya? Inyinkan ya. Mana sih Tadita saya pengen? Bentar. The old day. Nah, saya mau pilih Inspiring Storytelling. Nah, ini ya. Ini jenis musiknya. Nah, ya. Klik Add Project. Tanda plus warna hijau di sebelah kanan. Di sebelah kanan musik yang kita pilih. Klik Add Project. Nah, sudah. Kita bisa cek lagi. Nah, baru setelah itu, kita mau tambahkan suara kita ya di scene pertama. Nah, klik yang Add Voice Over di bawah warna biru yang paling atas. Nah, ada tanda plus. Add Voice Over. Kemudian, nah ini bisa scene kedua. Terserah ya. Ibu bapak mau tambahin suaranya di scene berapa. Nah, saya memang mau pilih yang scene pertama aja. Scene pertama. Nah, scene pertama saya mau rekam. Halo, apa kabar anak-anak? Nah, di sini adalah ada tombol record, ada tombol upload. Upload itu kalau rekaman suaranya sudah tersimpan di memori laptop atau memori handphonenya. Kalau sudah, kita sudah rekam duluan. Tapi kalau misalnya, ah saya memang mau langsung rekam aja di sini. Kita pilih yang record. Klik record. Nah, di sini. Di sini itu hanya 5 detik ya. Perhatian di sini ada 5S, berarti hanya 5 detik. Berarti usahakan suara yang ibu bapak rekam tidak boleh lebih dari 5 detik. Kalau misalnya lebih tidak akan tersimpan. Tersimpan sih, tapi terpotong kalau tidak salah seperti itu. Kita klik yang rek. Nah, kita klik start. Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Top, sudah segitu. Save dulu. Klik save. Nah, yang tadi rekaman berarti yang ini ya. Halo, halo. Apa kabar anak-anak semuanya? Nah, berarti itu. Halo. Berarti tambah. Nah, ini silakan ditambahkan add project. Yang tadi tombol hijau, tanda plus. Di samping rekaman suara yang sudah kita buat tadi. Kalau di sini misalnya rekaman suaranya banyak, dibuang saja deh. Kalau yang tidak dipakai, matahanya nanti bingung lagi masukinnya, teman. Nah, ini tambahin. Add project. Itu sudah ada. Kita coba ya. Halo. Halo. Apa kabar anak-anak semuanya? Nah, itu sudah terekam. Masuk. Balik lagi kita ke editing. Nah, ini sudah ada di sini. Sebetulnya ininya. Apa suaranya? Sekarang kita mau lihat preview hasil tadi yang sudah kita buat. Caranya di preview. Nih. Menu atas, barisan atas ada preview yang segitiga ke arah kanan. Nah, ini berapa? Ada satu, dua, tiga, empat, lima ya. Lima scene. Klik preview. Kita mau lihat dulu. Sebelum dirender tadi kata saya. Pre-preview. Nah, ini sedang menyatukan videonya. Kita lihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Nah, sabar. Menunggu lagi. Nah, ini tergantung ya. Nanti videonya kalau panjang. Lumayan waktunya. Tapi kalau hanya beberapa scene sih tidak akan terlalu banyak. Memakan waktu. Pre-preview. Nah, tuh. Tiga persen. Tiga persen. Nah, Ibu Bapak tadi, jadi silahkan ini tergantung kreativitas Ibu dan Bapak ya. Nanti untuk videonya mau menggabung-gabungkan scene-nya tergantung tadi skenario yang sudah dibuat. Silahkan imajinasinya karena ini berbentuknya animasi. Silahkan dikembangkan. Sesuaikan dengan materi. Boleh nih. Gimana? Mau tanya. Ya, boleh. Kalau misalnya tadi kan pas merekam suara itu maksimal 5 detik ya. Tergantung ya. Tergantung lihat scene-nya tadi. Kan di awal saya sudah sampaikan. Bisa. Oh, iya. Bisa dipertanggung ya. Kalau misalnya kita di tangan-tangan nih, kan udah ngeklik nih pilihan pertamanya ternyata cuma 5 detik nih. Terus eh kayaknya pengen ditambah nih gitu merekam suara kitanya. Itu caranya gimana tuh? Ulangi lagi aja. Ibu ulangi lagi. Berarti scene yang tadi bisa dihapus. Atau misalnya karena tadi hanya 5 detik bisa tambahkan scene yang sama. Misalkan scene pertama tuh. Bikin lagi scene yang kedua. Yang barusan gitu. Yang scene pertama. Nah, tambahin rekamannya gitu. Tuh, bisa kayak gitu diakalinnya. Atau memang dari awal dibuat. Nanti kita lihat lagi. Dibuat bagaimana caranya. Di situ tuh biasanya ada maksimal durasinya antara 5 detik sampai 16 detik. Kalau tidak salah saya ini ya. Kalau saya tidak salah lupa lagi. Itu bisa diperpanjang dan bisa diperpendek sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, ini masih ngerender ya. Masih ngerender. Nanti untuk preview ya. Kalau memang sudah yakin. Nanti misalnya videonya itu bisa langsung di-download. Kalau tidak berarti kita balik ke editing. Oke, sebentar ya. Sabar ya. Saya dikit lagi. Saya dikit lagi. Kelihatan kan Bu Ida? Kelihatan Bu Lani. Siap. Ada si Rubah yang lagi main. Main pingpong di talian. Iya. Main pingpong di talian. Bu Ida gampilnya. Gampilnya. Agampil lah. Aca nyobian. Tapi insya Allah ini kebayang. Karena ini tidak butuh. Tidak butuh tools yang banyak. Misalnya kayak di kinemaster aja. Itu lumayan banyak kan. Itu tools-toolsnya. Kalau ini saya rasa ini sederhana. Insya Allah bisa diikutin. Kalau memang masalah pertama kali ya pasti nanahun. Oke, cus-cos ya namanya pertama kali. Intinya harus dicobain ya. Dan ini malah harus dicoba gitu. Dan insya Allah ini bagus gitu untuk. Ini tahun kemarin saya kasihin ke anak-anak kelas 1. Kan reaksinya gitu. Eh ibu bagus. Itu katanya apa videonya kartun. Mereka bandingkan dengan video saya yang menjelaskan gitu. Langsung berhadapan gitu. Nah jadi ketika mereka. Eh ada suara ibu gurunya. Tapi itunya apa kartun katanya anak-anak bilangnya gitu. Lebih menarik ya. Lebih. Dan saya yakin nih disini kan. Pasti ya ibu bapak gurunya pasti kreatif lah. Megabung-gabungkan atau membuat skenario-nya. Menjadi tampil lebih menarik. Gitu. Jadi. Apa sih jalan ceritanya itu. Silahkan nanti dibuat. Lebih ini. Insya Allah pasti bagus nih. Ini sedikit lagi. Mulai naruh. Enggak. Enggak bu. Enggak bu. So. Enggak. Pas badai disep. Di komputer. Tertiasa. Disep yang mana bu. Ibu sudah di download. Oh gambar. Iya mau download. Di sana kan ada tulisan. Your computer. Terus. Google Drive. Tapi enggak bisa pas dia mau disep di komputer teh. Gambar. Kelabu. Tampak ada musik. Kelabu. Sekedak. Sekedak. Oke. Ini kita cek dulu ya tadi. Ini udah jadi ceritanya. Halo. Apa kabar anak-anak semuanya. Nah ini yang tadi kita buat ya. risis. Ya. 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 Terima kasih. 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 Banyak kayak gitu, saling berbagi Bisa saling ditonton Dan apa namanya Pasti lucu lah gitu Ini saling berbagi Dan saya rasa ini tidak terlalu Pusing, tidak terlalu banyak tools Yang harus digunakan Kalau bisa saya rangkum tadi Hanya kita harus mengenal Scene-nya, kita harus mengenal scene-nya Semuanya dibuka satu-satu Jadi ibu bapak bisa tahu kebutuhan Nanti, oh iya tadi ingat ada gambar ini Ada gambar Ada gambar luar angkasa Ada gambar lagi di kebun, seperti itu Betul, ini ada kata Bu Sisil Watermark-nya yang mengganggu Iya Bu, kalau versi free Ada watermark-nya Tapi kalau ibu bapak suka Yang misalkan tanpa watermark itu lebih bagus Silahkan nanti ikuti saja Caranya bagaimana untuk berlangganan Yang per bulan ada yang 6 dolar Ada yang 9 dolar, saya belum pernah mencoba Jadi ibu bapak silahkan Coba kalau yang misalnya penasaran dengan aplikasi ini Insya Allah tadi ya kurang lebihnya Apa yang bisa saya jelaskan Sekali lagi pasti penasaran Yang butuh Misalnya Eh betul, belanja profesi Bu Eh betul banget Ini yang butuh nomor saya Silahkan Nomor 1121 Ya Oke kita Ini saya tidak bermaksud Sudah ahli mengajari ibu dan bapak Tapi saya juga masih belajar Dan insya Allah Ibu dan bapak Kita bisa berbagi ya Pengalaman mungkin saja Dari ibu dan bapak yang sudah nanti Mempraktekan Menggunakan aplikasi ini Bisa lebih dari saya Saya juga dapat inspirasi baru Itu kan lebih asik ya Lebih menyenangkan Dan Baik Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Jika ada pertanyaan lebih Mangga Bu Ida Sambil di recap dulu Ada pertanyaan apa? Iya Apakah Kaling bertanya nomor Ini teh banyaknya teh Sudah Sudah ada nomornya Ada emailnya Emailnya ada enggak? Boleh kayaknya Bu Leni Email juga di share ya Kayaknya Boleh Ladi Lihat ya Nubadeng Tonton video Apa saya? Oh iya Udah gak apa-apa Oke Bilih Ayah nubadeng Ngintunkan Hasil video Teker-tekeran Saya mah suka banget Mangga Bapak dan ibu Bilih Seeran nubadeng Ditaroskan Mangga ya Mumpung boleh Ini Masih standby Yuk Gak apa-apa Atau mungkin Masih Menyebab Dulu Ya Pak Habis Mangga Alhamdulillah Hari ini Kita Kedatangan Ibu Pengawas Wilujeng Sumping Ibu Oh ada Ibu Alhamdulillah Tiasa ngiringan Oh ada Ibu Ibu juga Masuk Ada Wilujeng Sumping Ibu Iya Ibu Boleh nih Dan teman-teman Jadi teman-teman semua Sender Flores ini Merupakan Aset Aset Untuk Teman-teman Ketika harus Membuat video Animasi Teman-teman Tidak usah Khawatir Jangan Berpikir Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Templatenya Sudah tersedia Begitu ya Templatenya Sudah tersedia Ibu dan Bapak Tinggal Menggabungkan Ide Dari beberapa Template Yang sudah ada Begitu Ketika Ibu dan Bapak Bisa menggabungkan Templatenya Kedalam Satu kesatuan Yang utuh Dengan Beberapa Variasi Atau ide Kreatif Dari Ibu dan Bapak Maka Itu sudah menjadi Sebuah video Animasi Yang keren Begitu Tanpa harus Mulai dari Nol lagi Tanpa harus Buat Desain Awal Dan lain-lain Ibu dan Bapak Mbak Pangintan Tadi Hanya Membutuhkan Atau membuat Script Alurnya Mau seperti Apa Templatenya Sudah ada Tinggal Dipilih Tinggal Diambil Satu-satu Lalu Digabungkan Tambah Tambah Dengan Suara Baik Suara Suara yang Sudah ada Di Render Forest Atau Ibu dan Bapak Mau Ditambah Dengan Audio Yang Ibu dan Bapak Sampaikan Sendiri Mixkan Gabungkan Dan itu Akan menjadi Sebuah video Animasi Yang luar biasa Dan tadi Saya lihat Sudah banyak Teman-teman Yang sudah Berhasil Untuk Membuat Video animasi Ini Dan tadi Kekurangannya Atau Aino Gratisma Labelan Tapi Tadi Sudah Dibahas Sebetulnya Bisa Teman-teman Kalau Mau Menggunakan Watermark Yang ada Tulisan Render Forest Tapi Itu Membutuhkan Beberapa Step Insya Allah Nanti Akan Kita Bahas Di Lain Kesempatan Terus Itu Tambahannya Memang Betul Tadi Jika Ibu Bapak Rada Menyayangkan Sedikit Kualitas Videonya Agak Ini Agak Burul Melah Katakan Seperti Itu Memang Karena Itu Pastinya Tapi Lumayan Untuk Kita Explore Dulu Kemampuan Kemampuan Kita Untuk Mengeditnya Dia Explore Dulu Di Yang Free Kalau Kedepannya Misalnya Butuh Mau Coba Sertifikasi Cair Nyesi Nyesi Dolar Berapa 6 Dolar Sebulan Kira-kira Berapa 60 Raja 60 Raja Kurang Lebih Sedikit 100 Raja Sebulan Buat Ini Saya Raja Tidak Terlalu Berat Dan Ini Sangat Mendukung Sekali Untuk Kita Presentasi Ikutan Lomba Sekarang Lagi Ada Lomba Video GTK Lagi Itu Bagus Juga Kalau Kata Saya Seperti Itu Tapi Kembali Lagi Kepada Ibu Dan Bapak Bu Ida Ada Pertanyaan Lagi Kak Sejauh Ini Belum Sepertinya Masih Penasaran Dan Pengen Nyoba Dulu Ini Ada Video Dari Apakah Bisa Bisa Pak Ibu Bapak Bisa Tadi Tambahkan Video Tergantung Video Yang Ditambahkannya Apa Jika Sesuai Dengan Alur Cerita Yang Mau Kita Buat Video Baru Silahkan Itu Asal Dulu Videonya Sudah Jadi Nah Kemudian Jangan Terlalu Panjang Juga Sesuaikan Dengan Tadi Hanya Tiga Menit Yang Versi Free Jadi Kalau Misalnya Terlalu Panjang Bisa Dipotong Dulu Nanti Buat Lagi Proyek Berikutnya Nah Nanti Tadi Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Ketika Ini Sudah Jadi Tiga Menit Ibu Membutuhkan Video Yang Lainnya Ibu Buat Lagi Video Yang Kedua Nah Itu Bisa Digabungkan Melalui Aplikasi Yang Lain Misalnya Menggabungin Videonya Pakai Kine Master Aja Nah Itu Bisa Satu Video Kesatu Digabungin Dengan Video Kedua Tinggal Ditambahin Aja Tinggal Digabungin Nanti Akan Menyatu Seperti Itu Tipsnya Ya Tipsnya Oke Gitu Bu Ida Enggak Masih Adakah Atau Cukup Dulu Aja Nih Boleh Pak Hapis Oke Kalau Misalnya Kira-kira Ada Ini Apa Sedikit Closing Ini Aja Dari Saya Buat Teman-teman Di Sini Pertama Setiap Kita Mendapat Apa Ya Pengetahuan Baru Segera Dipraktekan Takutnya Lupa Kan Gitu Kemudian Juga Jangan Pernah Takut Untuk Mencoba Ini Gak Ada Kata Salah Ini Mempersi Ibu Bapak Sendiri Gitu Gak Akan Yang Menilai Nanti Siswa-siswi Kita Bagus Tidaknya Atau Manfaat Tidaknya Tapi Intinya Adalah Silahkan Dicoba Dan Silahkan Dicoba Dan Semakin Banyak Kita Praktek Semakin Banyak Kita Melakukan Kesalahan Di awal Itu Lama-kelamaan Kita Akan Terbiasa Dan Mudah-mudahan Ini Jadi Semangat Sekali Lagi Ibu 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 Bapak Jangan Takut Tidak Sendirian Gitu Ini Sama Saya Bu Ida Di Semuanya Pasti Dalam Proses Belajar Gitu Insya Allah Kalau ada Komunitas Seperti ini Kan Itu Saling Support Jadi Saling Semangat Mudah-mudahan Jadi Tambahan Ini Ada Teman-teman Yang Bisa Saya Ajak Diskusi Seperti itu Jadi Ibu Dan Bapak Tidak Merasa Sendirian Saya Terus Ngapain Sepertinya Seperti 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 itu Jadi Semangat Ada Teman-teman Yang Saya Sangat Senang Sekali Sekali Tidak Memposisikan Diri Sebagai Seseorang Yang Sudah Lebih Pandai Tidak Ini Hanya Sedikit Pengalaman Mudah-mudahan Dari Satu Orang Yang Saya Kasih Tahu Sekarang Bisa Berbagi Menyima Kedua Tiga Orang Dan Mungkin Saja Itu Ilmu Yang Bermanfaat Mungkin Seperti Itu Dan Ibu Bapak Juga Bisa Memberitahu Teman-teman Seperti Itu Mudah-mudahan Jadi Radang Amal Seperti Itu Di Masa-masa Selit Amin Baik Terima Kasih Closing Statement Dari Saya Teman-teman Semua Terima Kasih Atas Perhatiannya Mudah-mudahan Dilahin Kesempatan Di Materi Yang Terbatas Ini Nanti Kita Tambah Ini Lagi Explore Lagi Dalam Tema-tema Selanjutnya Nah Kemudian Saya Mohon Maaf Apabila Penjelasan Yang Saya Tadi Berikan Tidak Memuaskan Semuanya Dan Semoga Tidak Terpuaskan Sehingga Terus Semangat Untuk Mengexplore Kemampuannya Dan Sampai Jumpa Di Kegiatan Ngopi Di Episode Yang Lainnya Saya Kembalikan Kepada Bu Satu Nuhun Bu Leni Terima Kasih Banyak Bu Leni Atas Ilmunya Hari Ini Sudah Berbagi Di Acara Cikopi Pendidikan Di Disitu Mudah-mudahan Minggu Selanjutnya Acaranya Bisa Tetap Berlangsung Lagi Dengan Tentunya Materi Materi Yang Baru Ilmu Yang Baru Yang Bisa Saya Simpulkan Tentang Materi Yang Tadi Itu Intinya Adalah Kita Harus Mau Coba Dulu Ya Tel Ini Seperti Itu Pak Hafiz Harus Mau Dicoba Dulu Di Explore Dulu Sendiri Nah Kalau Misalnya Nanti Sudah Lancar Nih Atau Misalnya Kita Sudah Cukup Menguasai Masalah Yang Watermark Kita 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 Mau Coba Yang Berbayar Atau Bagaimana Itu Mangga Intinya Adalah Ilmu Yang Barunya Kita Coba Dulu Kalau Nggak Dicoba Ya Nggak Tahu Bisa Apa Nggak 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 Saya Itu Terbatas Ya Udahlah Ngajar Gitu Aja Konvensional Yang Apa Yang Saya Tahu Ya Udahlah Ngajar Ketemu Sama Anak Jelaskan Apalagi Sekarang Kita Dipaksa Kondisinya Seperti Ini Mau Nggak Malu Harus Berkembang Dan Ini Yang Selalu Didorong Sama Tah Leni Sama Tahu Mempeng Bisa Mempeng Gera Diajar Selalu Itu Selalu Kalau Ketemu Kalau Ngobrol Sama Mereka Itu Pasti Selalu Motivasi Buat Kami Kami Terutamanya Di situ Dan Alhamdulillah Bisa Berbagi Dengan Yang Lain Sok Dicobain Sok Atuh Kasah Nama Sing Ayah Kada Dikeperakan Ter Leni Sama Pak Apis Dan Memang Betul Memang Harus Dicoba Semuanya Ilmunya Seperti Kita Menyampaikan Ke Anak 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 Cobain Dulu Gue Nggak Bisa Nulis Cobain Dulu Sama Kita Juga Walaupun Mungkin Terbatas Dengan Usia Terbatas Dengan Fasilitas Tapi Insyaallah Kalau kita Punya Kemauan Insyaallah Kita Pasti Bisa Nah Buat Hari Ini Seperti Yang Tadi Semoga Tidak Luas Jadi Mau Mengeksplore Sendiri Dan Masih Pengen Belajar Lagi Buat Bapak Ibu Semua Yang Hadir Disini Saya Memohon Maaf Apabila Dalam Membawakan Masih Banyak Kekurangan Ibu Masih Belajar Hapunten Diajarin Sama Bu Leni Ini Sama Pak Hafiz Hapunten Mengharap Dimakum Terima 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 Sudah Menyempatkan Alhamdulillah Sudah Selatah Leni Sebagai Narasumber Dan Bapak Kepala Suku Pak Hafiz Saturnuhun Atas Kesempatan Saya Bisa Berbicara Disini Juga Mangga Bapak Dan Ibu Mungkin Cukup Sekian Materi Kita Hari Ini Jika Masih Tidak Puas Masih Mau Bertanya Dengan Bu Leni Atau Pak Hafiz Silahkan Sudah Ada Nomor Kontaktnya Via Email Atau Via WhatsApp Boleh Ya Mangga Pak Hafiz Teman-teman Dari Informasi Pantanya Buat Minggu Depan Kita Akan Coba Mengangkat Tema Begitu Bagaimana Yang sudah Kami lakukan Begitu ya Dan sudah Mendapatkan Beberapa feedback Yang Cukup luar biasa Begitu dari orang tua Minggu depan Insyaallah Kita Akan Coba Sharing Pengalaman Dari Teman-teman Guru Yang sudah Menggunakan WA Itu Untuk Kegiatan Proses KBM Di sekolahnya Masing-masing Karena WA Interaktif Itu ya Pak Hafiz Kita Akan Coba Mengolah WA Itu Bukan Hanya Sekedar Sebagai Pemberian Tugas Saja Tetapi Bagaimana Kita Mengolah WA Itu Sebagai Sebuah Proses Pembelajaran Yang Memang Bisa Dirasakan Secara Interaktif Oleh Siswa Bahupun Guru Selama Ini Teman-teman Orientasinya Itu WA Hanya Sekedar Alat Untuk Menyampaikan Pesan Atau Menyampaikan Tugas Dari Guru Kepada Siswa Yang Akhirnya Menimbulkan Sebuah Pola Kejenuhan Yang Luar Biasa Nanti Minggu Depan Kita Akan Coba Sharing Dengan Beberapa Melakukan Yang Sudah Kami Lakukan Begitu Bagaimana Mengolah WA Itu Menjadi Sebuah Kegiatan Yang Interaktif Nah Itu Mungkin Dan Closing Dari Saya Buida Saya Punya Pantun Makasih Kereg Mikir Tadi Belajar Render Forest Dengan Teh Leni Dan Teh Ida Wih Cakep Kalau Tidak Mencoba Teh Kacida Waduh Bagian Hebat Tadun Mung Eta Bagian Kacida Nanti Janten Keemut Paripal Bimang Gitu Aku Nye Pantun Nye Tusar Rukus Alhamdulillah Nutris Sepertus Nama Pak Hafis Atau Sarapan Buleni Dinted Iote Janten Langsung Kaluar Pantun Kecil Enggak Atau Bapak Ibu Langsung Ini Ijin Pamit Aja Mungkin Pak Hafis Kita Atau Masih ada Pak Hafis Kemana Menghilang Kemana Pak Hafis Neteh Punung Punung Ilma Dihur 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 Beliau Dihur Gara-gara Pantun Kaling Gitu Aja Bu Ida Jadi Nanti Minggu Depan Juga Masih Ada Insya Allah Tema-tema Pembahasan Selanjutnya Aduh Kang Hafis Nekal Luar Janten Dekal Bahas Dih Mudah-mudahan Apa namanya Masih standby Ya Untuk teman-teman Insya Allah Nanti tema-temanya Jauh lebih menarik Nanti Apa Jadi yang Gara sumbernya Juga Teman-teman Kami Kami Coba Mengundang Teman-teman Yang Expert Di Bidangnya Guru-guru KC Pokoknya Guru SD Yang Keren Ya Karena ranggi Ya betul Karena Kita Beberapa kali Mengundang Teman-teman Yang dari Luar pulau Bahkan Mana Sudah muncul Kembali Lempar Lempar Ada itu Enggak Ada itu Enggak Apa teh Bocoran minggu depan Kira-kira apa Yang tadi teh Yang WA Yang WA Interaktif WA Interaktif Ya Siap Siap Ya Kenapa saya ngangkat itu Begitu teman-teman Karena Saya yakin Begitu ya Di antara Teman-teman Semua Pasti Komunikasi Yang paling utama Pada PJJ hari ini Adalah WA Begitu Nah Tapi Dengan segala Keterbatasan Begitu ya Apapun Aplikasinya Apapun Metodenya Begitu Selalu Orang tua Akan kesulitan Ketika berbicara Tentang Kuota Begitunya Orang Sudah Mendesain Pembelajaran Yang sangat Luar biasa Kita Berbagai macam Aplikasi Yang canggih Kita coba Ketika memang Jatuhnya Harus diakses Dengan menggunakan Internet Kadang Itu yang menjadi Kendala terbesar Begitu ya Apalagi Kalau misalkan Kuota bantuan Dari pemerintahnya Belum Muncul Maka Terkadang Tidak bisa diakses Juga Nah tetapi Kalau untuk WA sendiri Saya rasa Hampir Begitu ya Hampir seluruh Peserta didik Itu Atau orang tua Itu Kalau WA Sudah menjadi Kebutuhan Begitu Sudah menjadi Sebuah kebutuhan Sudah menjadi Sebuah Apa Kebutuhan Primer Mungkin Nah Oleh karena itu Kenapa kita Tidak coba Yang ada pada Orang tua Atau yang ada pada Peserta didik kita Hari ini Kita coba Manfaatkan Kita coba Gali Dengan Menggunakan Proses Interaktifnya Seperti apa Begitu Nanti kita coba Simulasikan Dan perlu Teman-teman Ketahui Kita sudah Melakukan Kurang lebih Selama satu Minggu ini Begitu ya Di CIS itu Dan Berbagai macam Report Begitu Khususnya Dari orang tua Kepada gurunya Dan Tidak ada Begitu Report Atau Tanggapannya Itu yang memang Negatif Begitu